Wemirsa batik merupakan salah satu kain khas Indonesia yang masih tetap diminati. Seperti hal ya pengrajun batik di kampung Jetis. Batik di sini memiliki ciri khas yang sangat unik baik dari sisi warna hingga desainnya. Berikut liputannya. Ya inilah suasana kampung batik Jetis Sidoarjo yang berada di kawasan Jetis tengah kota Sidoarjo. Setiap daerah memiliki beragam corak dan warna dari batik itu sendiri serta memiliki filosofinya. Sama halnya dengan batik Jetis memiliki warna-warna cerah serta corak yang beragam. Kampung batik Jetis yang selalu ramai akan pengunjung akibat maraknya penjualan online membuat sentra penjualan batik Jetis makin sepi pengunjung. Meski penjualan batik saat ini tidak seramai dulu, hampir setiap hari para perajin batik di kampung Jetis terus bersemangat menjual batik yang unik ini. Tak hanya itu para pembatik sendiri bukan dari kalangan muda-mudi. Tapi dari kalangan wanita yang sudah sembuh dengan ulat mereka membatik. Harga batik di sini terbilang murah berkisar antara Rp50.000 hingga Rp200.000 berpotong. Generasi kedua, karena di pertama itu saya, di Indonesia sama kayak gitu, banyak yang tutup. Itu ya mungkin online atau ya banyak pengrajin-pengrajin baru sama mungkin kurangnya informasi. Kondisinya itu ya agak turun ya, karena dari 50 lebih pembatik, rajin, usaha, tinggal 10. Lalu di masa sekarang 10 itu pun turun lagi, jadi tinggal sedikit sekali. Tidak hanya batik tulis yang menjadi andalan penjualan batik saat ini, sejumlah pengrajin batik di kampung Jetis juga memulai memproduksi batik perinting yang banyak dicari masyarakat pecinta batik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramodo Putra, AI News, melaporkan.